Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi soal ini pagi pagi ini kita tinggal stoknya yang 2 unit nanti jadinya kayak gini ADP sama ADX jadinya kayak gini terus nih yang ini yang udah dipanjar sama Pak Rizky kebetulan nih kalau sudah PO dia kan proses lising jadinya kalau dia sudah PO kita bakalan samain penampilannya dengan punya Bang Eja Pak Eja ya pakai lampu rotary 2 pipi transformer karena paknya udah sama ya Pak JFM jadi ini tinggal nunggu hasilnya aja nah terima ready ya artinya nanti lebih keren lagi pipinya nanti dicopot ini Bang Rizky udah gak sabar banget pengen cepet bawa mobil ini cabut pulang tapi menunggu proses lising aja dia DP nya juga cukup besar nih DP 170 katanya 160 atau 170 dengan Pak JSM pan nya sudah baru oli dia minta ganti baru pasti kalau di tempat kita itu oli nya langsung diganti dengan yang baru pakai oli bekas gitu nanti penampilannya kayak gini sudah pakai lampu rotary pipi transformer dan bumper nya gaya lalu kuantan begitu temen-temen kita update punya mas sandi apa ilham ya Allah aku lupa lagi kenapa ayy rendi ya mas rendi ya ya ramadan mas ramadan rendi kenapa gak salah benar ini mobilnya sudah sebentar lagi siap sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi siap lagi pemasangan alas lumpur lampu-lampu gimana nih temen-temen udah kelihatan ya penampakannya kita pakai lampu LED yang running 3 gimana nih terus pakai ini lampunya warna apa nih Om Rio putih putih kok putih gak ada warna lain oh mungkin permintaan dia ya bang ramadan permintaannya yang putih mungkin ya oke ini kaca spion on process lagi di krum kaca spionnya kaca spionnya di krum jadi bakalan kece badai ya nanti mobil yang si oren euro 6 kaca spionnya di krum jadi belum siap kaca spionnya masih menunggu mungkin sore ini udah siap sih besok udah bisa dipasang jadi krum kaca spionnya biar lebih kece badai ini lampu-lampunya warnanya putih untuk ban udah diganti ya tinggal lampu-lampu ini cuci salon lagi udah beres itu lampu apa itu lampu set kok arah ke jalan nanti terang kali ke jalan dia sentuh lampu besar dan hidup besar aja oh supaya agak apa dia oh gitu ya arusnya ya biar terbagi kita cek yang stok kita ya yang stok kita yang tersisa ini sangat sedikit lagi stoknya peng tolong peng musiknya dulu peng hak cipta FU oke sudah mati musiknya pause sebentar 2019 ADX 2018 ADP yang ini ini janji hari ini Bang Egy dari Belilas gak tau saya kena jambu atau gimana Bang saya OTW pekan baru oke saya WA lagi bang udah dimana masih disini bang tadi enggak oke saya tunggu lagi oke saya tunggu lagi oke saya tunggu lagi oke sampai sekarang gak muncul-muncul dia jadi apa apa ya saya gak seneng juga dengan orang yang kayak gitu kurang pair ya gitu kalau mau datang datang aja gak usah iya bang sejam lagi dua jam lagi gak usah kayak gitulah kayak anak kecil gitu mau beli syukur gak mau syukur mau ngopi kesini boleh mau ngecek ngecek boleh silahkan tapi gak usah sejam lagi jadi saya pun punya janji ke orang yang harus saya tepati juga saya pending saya hold saya hold akhirnya gak datang kan gak pair banget gitu gak usah lah kayak gitu iya kan kesel jadinya sampai sore aturannya mobil ini juga udah di karuseri JSM karena sudah dijanjiin mau dicek orang jadi kayak kita nih tahan dulu nanti dulu ya karuserinya karena mobilnya mau dicek dulu eh tau-taunya gak juga ada kabarnya di telpon udah gak diangkatkan gak masalah namanya orang mau beli mobil silahkan cek dulu keliling-keliling mana yang cocok nanti baru diambil saya pun nyarankan kayak gitu tapi jangan sejam lagi bang sampai sejam lagi sampai tapi gak sampai-sampai jadinya apa ya kurang pair menurut saya kayak gitu karena dia gak mikirkan saya ini orang yang alhamdulillah paling sibuk ya untuk jual beli mobil jadi bukan ngurusin dia aja bukan nungguin dia aja gitu banyak lagi kerjaan yang harus saya kerjakan jadi terpending gara-gara satu orang yang ngasih jambu bang kayaknya gak bisa ke MPM kayak cocok disini udah ya biasa aja saya sih iya kan gak gak mesti harus saya kecewa enggak lah rezeki itu udah diatur Allah tapi yang sesuai gitu kalau nunggu sejam lagi lah segini lah kan sama aja dia tuh suruh nahan saya nahan yang gak pasti jujur saya kecewa juga kan anak kecil kalau kayak gitu bukan dia aja yang saya harapkan masih banyak rezeki lain kan tapi ya gak usah lah kayak gitu gak baik kalau kayak gitu itu pesan saya kalau ada janji sama orang muter-muter ya silahkan tapi pandai langatur waktunya karena disini sorum bukan satu aja bukan baru banyak saya juga menyarankan sebelum ke MPM keliling dulu nanti cek dulu semua mana nyangkut di hatinya silahkan dibayar kan gak harus disini aja gitu silahkan dibayar tapi jangan menunggu suruh orang menunggu yang gak pasti kan banyak usah ya cancel janji sama orang banyak banget saya mulai dari pagi jam 7 udah aktif sampai sore kadang sampai malam kan ngurusin orang beli karena ya temen-temen tau sendirilah jualan saya dari youtube dari tiktok itu bener-bener banyak banget belum lagi dari nasabah yang RO report order belum lagi yang referensi jadi banyak banget ini kalau suruh nungguin dia gak jelas gitu kan saya memang bener kecewa juga sih PHP HP gitu turun nunggu yang gak jelas ini jadi ADX-nya menaik bak JSM dia punya mesin bagus banget yang ini sorry ya temen-temen saya sampaikan kelus kesahaya supaya temen-temen juga paham gitu gak harus menjanjikan yang gak bisa ditepati nanti saya meninggal kalian nyariin saya loh di akhirat karena punya janji perkataan gitu jadi gak usah berjanji karena janji itu jadinya hutang nanti nah mobil ini akan ke karoseri JSM masang baknya kalau yang ini belum tahu nih bak apa sebenarnya ini bisa request bak nih mau bak apa walaupun udah jadi nanti kalau cocok negosiasi tetap kita kita kabulkan mau bak apa ada X 2019 punya mesin bagus banget ini kondisinya lohan TI 2009 juga nih nanti bakalan tampil kece badai ini saya saya punya kualitas bagus banget nih yang ini lohan TI saya jamin yang ini top kondisi boleh diadu 2011 12 13 14 saya berani adu nih bagus banget kondisinya bener-bener top yang adek sudah benerin gardannya bannya sudah baru naik damp nanti tinggal nambahin lampu-lampu aksesoris karena untuk di bagian kepala udah ready lampunya juga yang ini nanti ditambahin diganti yang baru begitu oke yang ini asnya kanan kiri asli asli kanan kiri asli oke buat teman-teman selalu semangat walaupun sawit trek gak ada yang gak mungkin jadi teman-teman yang punya ansuran kayaknya udah mulai kecekekan ya jadi makanya tip saya jangan terlalu minim untuk kredit DP minim ansuran besar jangan terlalu dipaksain karena kita harus mempertimbangkan setahun itu sawit treknya berapa bulan nah itu harus teman-teman hitungkan jangan pas sawit banyak teman main ambil-ambil mobil habis itu pusing sendiri karena sawit trek itu kurang lebih 3-4 bulan katanya ya jadi itulah yang harus dilalui gelombang riau ya jadi efeknya itu bukan di teman-teman aja bukan di teman-teman pemain sawit efeknya itu ke kota pekanbaru ke seluruh pedagang pekanbaru pedagang baju semuanya mengaruh kalau sudah sawitnya trek itu ngaruhnya besar banget ya bukan hanya di pemain sawit aja bahkan di toko-toko ya yang ada di pekanbaru ini karena semua yang ada di pekanbaru ini sumber dayanya dari sawit yang terutama dari sawit mungkin dari yang dari batubara hanya beberapa orang yang bisa menikmatinya karena batubara gak semua orang bisa menikmatinya kecuali teman-teman yang punya anggutan batubara mungkin seperti itu ya tepatnya dan untuk minyaknya juga gak bisa menikmatin karena minyak itu hanya untuk BUMN ya seperti Pertamina gitu jadi gak bisa dinikmatin juga yang kehidupan sumber utama di Sumatera atau Rio tepatnya ya sawit jadi kalau sawitnya lagi trek itu ngaruh semua ke gelombang pekan baru ya ke gelombang bagian jual belinya oke tetap semangat ya tetap istikoro tetap semangat karena sebentar lagi akan kita lalui sebentar lagi akan kita nikmati lagi sawit yang melimpah ruah harga yang melambung tinggi amin semoga teman-teman dalam lindungan Allah sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan rejakinya amin ya rupanya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati